AS Donald Trump merupakan anggota Partai Republik. Penembakan mantan Presiden AS Donald Trump di Butler, Pennsylvania, Sabtu sore mengejutkan dunia. Letusan tembakan terdengar di tengah pidato kampanye Trump yang telah berjalan sekitar 6 menit. Tembakan mengenai telinga kanan Trump. Satu orang penonton tewas akibat aksi penembakan. Dinas Rahasia AS merilis wajah penembak Trump, Thomas Matthew Crookes. Pemuda 20 tahun ini merupakan kader Partai Republik yang baru saja lulus SMA 2 tahun lalu. Pelaku tewas di tangan tim sniper, usai menembak Trump. FBI menyatakan penembakan Trump tak hanya upaya pembunuhan, tapi juga sebagai tindakan terorisme domestik. Motif penembakan kini masih didalami. Presiden AS Joe Biden, yang juga rival Donald Trump dalam pemilihan Presiden, mengecam aksi penembakan terhadap Trump. Biden tegaskan tidak ada tempat untuk kekerasan di Amerika. Sedikitnya enam Presiden AS mengalami kasus penembakan. Presiden ke-16 AS Abraham Lincoln tewas ditembak 14 April 1865. Kemudian Presiden ke-20 AS James Garfield tewas ditembak 2 Juli 1881. Presiden ke-25 AS William McKinley ditembak 6 September 1901 dan meninggal pada 14 September 1901. Kemudian Presiden ke-35 AS John F. Kennedy juga tewas ditembak pada 22 November 1963. Upaya pembunuhan juga sempat dialami Presiden ke-38 AS Gerald Ford sebanyak 2 kali tahun 1975. Kemudian Presiden ke-40 AS Ronald Reagan juga mengalami penembakan di Washington DC 30 Maret 1981. Usai penembakan, Donald Trump sudah kembali beraktivitas. Trump menghadiri Konvensi Nasional Partai Republik di Milwaukee, Minggu sore.